Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Jadi pada beberapa pertemuan minggu yang lalu Kita telah membahas modul 1 Yaitu dari masa lalu untuk masa depan Nah dalam modul 1 kita telah membahas 2 unit Yaitu unit 1 bercermin dari masa lalu Dan unit 2 meramal masa depan Semoga bisa dipahami dan apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat ya Nah pada pertemuan kali ini Kita akan memasuki pada modul 2 Yaitu menyusuri peristiwa, kisah, dan seni dalam sejarah Pada modul 2 ini terdapat 2 unit Yaitu unit 1 pengertian sejarah Dan unit 2 yaitu mengenai sumber-sumber sejarah Nah pada unit 1 kita akan belajar mengenai pengertian sejarah Nah dalam menyusuri peristiwa, kisah, dan seni dalam sejarah Maka kita perlu memahami apa itu pengertian sejarah terlebih dahulu Nah sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau Sejarah berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia Dalam pengertian pokok tersebut Sejarah meliputi sejarah sebagai seni Sejarah sebagai fakta dan peristiwa Sejarah sebagai cerita atau kisah Dan sejarah sebagai seni Nah pada unit 1 ini mengenai pengertian sejarah Terdapat 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama Yang pertama yaitu pengertian sejarah sebagai ilmu Yang kedua pengertian sejarah sebagai fakta dan peristiwa Yang ketiga pengertian sejarah sebagai cerita atau kisah Yang keempat pengertian sejarah sebagai seni Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tujuan dan makna belajar masa lalu Memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu sejarah sebagai ilmu Sejarah sebagai ilmu dapat kita lihat dari berbagai ciri Di antaranya yaitu 1. Sejarah merupakan ilmu empiris Sejarah sangatlah tergantung pada pengalaman manusia Pengalaman manusia tersebut terekam baik dalam bentuk artefak-artefak maupun dokumen-dokumen Nah kemudian artefak-artefak dan dokumen-dokumen yang merupakan data tersebut Diteliti oleh sejarawan untuk menemukan sebuah fakta Nah fakta-fakta tersebut kemudian diinterpretasikan dan ditafsirkan Yang kedua yaitu sejarah memiliki objek Sejarah biasanya dimasukkan dalam ilmu tentang manusia atau humaniora Karena selain objek yang diteliti adalah manusia Khususnya perubahan atau perkembangan manusia pada masa lalu Metodologi yang digunakan juga berbeda dengan ilmu lainnya Misalnya saja antropologi Yang ketiga yaitu sejarah mempunyai generasi Contoh generalisasi dalam sejarah adalah revolusi industri Menciptakan suatu kebutuhan akan sumber-sumber bahan mentah Pasar-pasar baku dan tempat-tempat penanaman modal Yang membawa persaingan di antara bangsa-bangsa untuk mendapatkan koloni-koloni Yang keempat yaitu sejarah mempunyai metode Metode adalah bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan Nah metode dalam sejarah ialah bagaimana kita dapat mengetahui sejarah Yang kelima yaitu teori Teori dalam sejarah pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi suatu keberadaan kolektif Untuk merekonstruksi suatu perangkat kepercayaan menurut suatu analisis karakter kolektif Untuk menguji kebenaran dan ketepatan atau verifikasi penjelasan atau eksplanasi suatu peristiwa kolektif Yang kedua yaitu sejarah sebagai fakta atau peristiwa Sejarah sebagai fakta adalah suatu unsur yang dijabarkan Baik secara langsung maupun tidak langsung Dari dokumen atau sumber sejarah setelah melalui selangkaian pengujian dan kritik Dokumen-dokumen atau sumber sejarah yang merupakan data tersebut Kemudian diteliti oleh sejarawan untuk menentukan fakta Yang kemudian fakta tersebut diinterpretasikan atau ditafsirkan Nah sejarawan memerlukan informasi berupa fakta sebanyak mungkin Sesuai dengan keperluan penelitian dan kepenulisan Selanjutnya sejarah sebagai peristiwa dapat dipahami sebagai sesuatu yang terjadi Di dalam kehidupan masyarakat pada masa lampau Sejarah sebagai peristiwa tidak dapat kita amati lagi Dikarenakan kita tidak dapat lagi menyaksikan peristiwa tersebut Misalnya saja yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Di mana kala itu Insinyu Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Yang ketiga yaitu sejarah sebagai cerita atau kisah Sejarah sebagai cerita atau kisah adalah peristiwa sejarah yang diceritakan Atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi ahli sejarah terhadap sejarah sebagai peristiwa Sejarah sebagai cerita merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa Baik yang dituliskan maupun yang diceritakan oleh seseorang Sehingga sejarah dapat berupa kisah yang berbentuk lisan Nah suatu peristiwa yang sama dapat saja dikisahkan dengan cara yang berbeda oleh dua orang atau lebih Karena mereka memiliki penasiran yang berbeda-beda tentunya Misalnya saja ketika melancarai orang-orang yang pernah mengalami atau melihat peristiwa Bandung Lautan Api pada tahun 1946 Tentu akan berbeda mengisahkannya antara yang satu dengan yang lainnya Yang keempat yaitu sejarah sebagai seni Menulis sebuah kisah peristiwa sejarah tidaklah mudah karena memerlukan imajinasi dan seni Dalam seni dibutuhkan sebuah intuisi, emosi, dan gaya bahasa Sejarah juga dapat dilihat sebagai seni seperti halnya seni Maka sejarah juga membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa Nah yang pertama yaitu intuisi Intuisi dibutuhkan oleh sejarawan terutama yang berkaitan dengan pemahaman langsung selama penelitian Namun meskipun mengandalkan intuisi, sejarawan juga harus tetap berdasarkan data yang dimilikinya Yang kedua yaitu imajinasi Misalnya untuk membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi pada suatu perode yang diteritinya Imajinasi yang digunakan tentunya bukanlah imajinasi liar Melainkan berdasarkan keterangan atau data yang mendukung Misalnya seorang sejarawan akan menulis priayi awal abad ke-20 Maka ia harus memiliki gambaran Mungkin priayi itu anak cucu kaum bangsawan atau raja yang turunan statusnya karena sebab-sebab alamiah atau politis Yang selanjutnya yaitu emosi Dalam penulisan sejarah terdapat pula keterlibatan emosi Penulis sejarah perlu memiliki empati yang menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti Yang keempat yaitu gaya bahasa Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak boleh berbelit-belit, tidak berbunga-bunga, tidak membesarkan, komunikatif dan harus mudah untuk dipahami Sejarah sebagai seni ternyata memiliki kekurangan Apa itu kekurangannya? Nah kekurangannya yaitu sejarah sebagai seni akan kehilangan ketepatannya dan objektifitasnya Nah mengapa demikian? Alasannya karena seni merupakan hasil imajinasi Sementara ketepatan dan objektifitas merupakan hal yang diperlukan dalam penulisan sejarah Ketepatan berarti adanya kesesuaian antara fakta dan penulisan sejarah Sedangkan objektifitas berarti tidak ada pandangan yang individual Yang kelima yaitu tujuan dan makna sejarah masa lalu Nah dalam mempelajari sejarah, kita akan memperoleh kesenangan berupa lawatan spiritual ke masa film Dengan membaca buku sejarah, kita tentu dapat melihat dan mengetahui berbagai peninggalan unik serta peradaban pada masa silam Nah disini sejarah memberikan nilai guna kesenangan atau rekreatif bagi mereka yang mempelajarinya Nah selanjutnya, sejarah tidak hanya memiliki nilai guna secara teoritis Tetapi juga memiliki nilai guna secara praktis Nah apa saja nilai guna secara praktis, yaitu terbagi menjadi dua Yaitu tujuan secara intrinsik sebagai pengetahuan Dan yang kedua yaitu tujuan secara intrinsik yang terbagi menjadi empat Yaitu satu, sejarah sebagai ilmu Yang kedua, sejarah sebagai cara untuk mengakui masa lalu Yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat Dan yang keempat, yaitu sejarah sebagai profesi Yang kelima, yaitu tujuan dan makna sejarah masa lalu Tujuan belajar sejarah juga berkaitan dengan pengembangan pengetahuan Pemahaman, wawasan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi Baik di tanah air maupun luar tanah air Pengembangan sikap kebangsaan dan sikap toleransi Secara ekstrinsik, sejarah dapat digunakan sebagai liberal education Yang mempersiapkan pelajar secara filosofis Nah disini, sejarah memiliki manfaat diantaranya Yaitu satu, sebagai pendidikan moral Dua, pendidikan penawaran Tiga, pendidikan politik Empat, pendidikan kebijakan Lima, pendidikan keperubahan Enam, pendidikan masa depan dan pendidikan keindahan Dalam tujuan dan makna sejarah masa lalu Pemahaman atas peristiwa sejarah dimanfaatkan untuk kepentingan politik Mengkaji suatu kebijakan Memahami perubahan Merancang atau merencanakan sesuatu di masa depan Nah bagi disiplin ilmu diantaranya yaitu Misalnya ilmu sosial Sejarah dapat digunakan sebagai ilmu bantu Untuk memahami suatu kondisi sosial Yang menjadi bagian dari suatu peristiwa di masa hilang Demikianlah materi pada unit 1 Kita telah belajar mengenai pengertian sejarah Semoga dapat dipahami Dan apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat Apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan Saya mohon maaf Dan sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh